Intro Oke bentar sebelum ketemu lagi bareng gue Aziz Hari ini gue lagi ada di Leorong Hotel Dan di depan gue udah ada salah satu nomor kamar 12.37 Kabarnya ini adalah kamar dari pemain Tim Nasional Indonesia Yang sekarang main di PSM Nah kalo inget ketika tahun 2016 Kalau gak salahnya 2016 hampir Gigi kita juara di IFF Nah ini salah satu pemainnya nih Penasaran kan? Langsung aja kita lihat ya Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dia Bayu Api api alhamdulillah Aku boleh masuk gak? Ini dia Bayu Gatra Kali ini kita gerbek kamarnya Bayu Gatra Yuh Kok sepisi yuh Ya si Telu masih ada meeting sama pelatih Mas sama-sama Pelu? Soalnya kan juga Dulu Pernah di Timnas Seagame ya 2013 Pemain timnas Jangan mantan lah pak Seagames kan? Iya iya mantan Seagame bener-bener Kalo tadi gue udah bilang pemain timnas Pemain timnas 2016 tuh Masih inget kan lu hampir juara Thailand kita ya Jangan juara bareng-bareng lu Ababa Water Yuk, Sebenernya kegiatan di kamar lo ngapain? Kalo misalkan lagi santai Ini kan pelu nih Ya ini pelu Ini kamar saya Berantakan ini Liat tuang Aih duo Wah kacau nih ini biasanya kalo kayak gini lah istrinya nih bang kalo beratangan gini iya biasanya kalo dirumah kan tugas seorang istri lah ini ga sempet nih ini sebenernya tadi mau dibersihin berhubung ada meeting jadi belum sempet lah nanti kayak lu lebih rapi ya eh sekarang kita mau liat barang, gue mau liat barang barang yang sering dibawa apa sih? ya pertama sih alat-alat pelangkapan buat cardingnya mas ya kayak baju, ini semua ya ini sopia, ini baju-baju PSN juga kan buat perasaan kemarin logonya bukan ini kayak kemarin bukan ini logonya masih lah mas masih itu kok bukan kemarin kayak ada gamar-gamar itunya tuh apa sih? madura tuh itu mantan tim saya ya ini saya bawa ini lah ya otomatisnya kita lihat dompet juga Al-Qur'an juga pasti subhanallah Al-Qur'an ini liatin dong ya ini juga wow mana dompetnya? dompet ini ini kita liatin foto ktp-nya liat foto sim ini apa nih? ini iya nih barang biasa kalo beli nih kertas sih bang belum dibuang belum dibuang baru nih baru nih foto sim foto sim juga kita liat sim A, sim C ini mas wah ini mana nembak nih bang? enggak lah yes foto nya sama nembak nih bang ini foto kiri mana? di pasar lagi terusnya di bali dulu nembak kan? enggak lah beli jadi kan? lalu gak terus rancanya gak ngebak ternyata gila aduh lu gelang nih jangan mas aduh ada bekanya yang foto cewek gitu yuk enggak ada lah enggak ada ya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ya aduh itu banyak banget aduh itu banyak ya ini sepatu sepatu buat kanding latihan juga oke nah ini ini ya barusan baru latihan mas jadi.. oh sekarang lo pake ini yuk ortosik ya? ya sponsor baru saya oh kok ini beda nih? gimana? ini sponsor tim ini ini kok gak dibake saya kena handik dah sepatunya buka dong kasih nih sepatunya mana sepatunya ini sepatu ya ini sepatu ini sepatu bola ini sepatu bola ini sepatu ket sepatu bola promo nih nomor berapa sepatu sepatu nomor berapa sepatu? nomor 38 mas gak muat sama gue selalu kecil kalau kecil gue habisin tuh kan dia saya bilang gak mas udah biar dikasihnya iya 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 teman-teman gak habis ini temen saya weh melu weh melu oh gak mau dia disini dulu halo 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 ini juga pemain tim nanti apa dulu saya mau ke tele itu udah sebentar sebentar mana lagi mana lagi yang paling yang sering di bawah itu doang? iya sama ini aja apa-apa ini kan jubah ini apa nih? sama topi ya jubah ini jubah hadiah dari mama saya pas lagi umroh kan dibeliin ini ini setiap saya tur-tur saya pas terbawa kalo gak sarung namanya bayu ini punya cerita sendiri sama gue waduh waktu AFM udah jadi Taiwan nego-nego sampe semurah mungkin biasa lawas kan namanya orang kita beli ya harus ditawar lucu banget ini dia pelu nih belu apa kabar? baik belu belu ini kenapa beri skamor sama Begutra? iya dating saya ini sayang kata masalah aja kan belu kan dari timur kan? dia dari jawa kan? tapi dia orang jawa tapi jiwanya juga orang ambo kenapa begitu? kenapa begitu? iya lihat kalo mainnya di lampangan kan keras keras oke tapi kalo ngomong nyamuk? iya nyamuk nyamuk ya kalo kamu pake bahasa ambo dia ngerti gak? sudah ngerti sedikit iya coba tes 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 sedikit dong tes sedikit tes bayu siapa kabar? kamu sih ya coket ini bagaimana gambar kamu? ada gambar kabarnya mah gampang banyak misal yang bahasnya full maluku coba aduh tauan dia mungkin gak iya sedikit aja tapi kalo kamu tau bahasa madura bisa jawa atau madura di andurung aja nih di jawa sedikit aja sedikit di jawa di jawa di jawa ah gak mampu lu mah jawa keras aja apa? habis makan urung habis makan habis makan heee hebat di tau hebat berarti ini tau sejati eh pelu kalo misalkan sekamar nih yang apa ya kebiasaan buruknya dia apasih tidur suka ngorok serius? serius? iya itu dari jaman timnas dulu atau sampai sekarang? dari dulu juga dari dulu parah ini waktu di timnas juga pernah mungkin lu sih ngorok tapi sudah lama sih sudah lama ya iya cuma sekarang baru ke kamar lagi ternyata masih berkirasi masih ngorok tapi kalau pelu sih gak ada sih paling cuma kalau pagi-pagi setel musik kencang sekali hahaha hahaha bagus dong bangunin subuh ya apa aja bangunin subuh udah sulat subuh itu hahaha oh nooo tapi ya kita sebagai temen juga saling ingatkan lah waktunya kita bangun kita ya ibadah waktu ibadah waktunya kita ya kerjasamalah waktunya kayak kita di lapangan sama gitu eh lu barang yang disini bawa apa gak lu? iya disana lihat dong lihat dong lihat dong bisa ya wih gila ah jangan ini apa ya di mobil ya ini yang saya bawa oh ini? ini kenapa harus bawa ini? ya buat hibur-hibur kalau lagi kalau lagi sendiri terus santai dengan musik wajib ya eh kalau lu nikah belum? belum nah itu itu mudah-mudahan cepet ini amin mudah-mudahan cepet nikah kan jangan lama-lama saya sudah punya mau anak dua udah anak dua kok masih belum ini oh iya doain aja mas ya insya Allah amin amin dan bareng-barengan mungkin di promohin kan banyak nih anaknya hehehehehe haus haus ya baik baik terus bisa terima 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 adapannya terima adapannya hehehehehe oke ini kan berlama nih gak ketemu terus sekarang baru ketemu lagi sama Bayu iya biasanya hal-hal sih kalau diomongin tuh kalau lagi kenyang tidur misalnya ngobrol atau masing-masing teleponan sama pacar atau pemistri iya ada abrol gak? iya kadangnya kita bicara apa kadangnya juga apa ya ya tentang-tentang apa masa depan masa depan iya terus dia bilang kalau di Makassar saya kan baru di Makassar saya tanya kadang-kadang lu mau ke tempat ini dia kasih tau iya maksudnya ke tempat-tempat kaya kita nanti asuhan tau tau iya kasih tau saya dimana dia juga kan baru datang di Makassar jadi saya harus bisa kasih tau jadi gak diospek dulu? hahaha saya angkatan udah perlu diospek udah dari dulu kan satelitiknya satelitik tapi nih kalau di waktu luang biasanya ngapain sih? kalau misalkan lagi gak ada di gantan gak ada di kamar jadi di kamar tuh ngapain aja? kalau saya ya kadang telfon anak kan apalagi anak masih kecil juga kadang saya juga main game eh lu juga telfon keluarganya sama lah jadi kadang yang kita nonton TV kan nonton Susana itu hmm? eh? eh? siapa lu? gua yang abang cari Sunda bolong lu? iya Susana pasti takut dia hahaha saya kalau nonton Susana pasti eh lu waduh kok nonton ini lagi tapi saya suka mas iya suka kalau film-film film horror gitu juga apa film-film ini tapi saya takut juga kadang tapi penasaran nih ya tapi seru penasaran kebawa bimbing hahaha gua tau kenapa takut? karena dia belum hari nemeni hahaha hahaha kalau Bayu kan takut langsung meluk istrinya gitu iya kan tapi gak mungkin kalau disini dia ngukul luk saya hahaha ya mungkin aja kan tidak mungkin jangan untuk tidur hahaha pokokannya jawaban-jawaban ya hahaha iya 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 gua mau tanya terakhir ada gak sih cerita yang menarik dari Bayu mungkin waktu jaman timnas atau apa yang gak bisa dilupain atau ahli yang paling memalukan untuk Bayu misalkan apa gitu jaman dulu tidak ada tidak ada ya yang paling berkesan lah yang berkesan mungkin ya kita pernah sama-sama sama Bayu waktu di timnas berangkat ke Spanyol ya ya bareng ya waktu itu kita berdua iya saya paling muda bermain yang paling muda berdua paling muda iya ada sejaranya seperti ini malu malu iya kemanutina mas Ritwan senior-senior semua kita masih paling muda berdua iya jadi kita disering suruh ini terus tapi dari angkatan dulu yang masih siapa aja yang yang masih bermain sampai saat ini mungkin iya banyak semua hampir semua kita masih bermain ya alhamdulillah angkatan kita semua semua alhamdulillah harapan ke depannya gira-kira apa nih pengen buat karir kalian berdua gitu sama-sama sekarang ke PSM juga iya harapannya kan yang terdekat kita pengen bawa PSM juara lah soalnya kita sudah 19 tahun kita belum pernah mendapat juara maul tahun 2000 ya insya Allah dengan kita masuk final kita mohon doanya juga buat masyarakat mudah-mudahan kita bisa juara lah kan gitu ya dan juga buat karir kita ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi jadi juga apa mudah-mudahan ya intinya pertama kan selamat di hirin-hir citra ya saya sama pelu juga begitu berdoa dan juga ke depannya prestasi juga biar lebih meningkat bisa kita bisa ya mudah-mudahan pelu kan sekarang udah masuk timnas ya insya Allah kalau bisa ada arti ya insya Allah wah mudah-mudahan lah mohon doanya juga mohon doanya biar bisa kita bisa melihat mereka main lagi baru ya insya Allah apalagi itu sampai disini dulu kita sakualah jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan di antepayang sport official nah kalau gitu saya Aziz dan juga Rizky Pelu Mba Yugatra nah sampai disini dulu sampai jumpa lagi EWATU bye bye